Kemelut di cakra buwana jilid 8. Serangan itu memang dilakukan dengan menampilkan tarian lembut. Namun ketika ada sodokan kepalan tangan mengarah hulu hati, Purbajaya merasakan adanya terjangan angin pukulan. Sodokan dilakukan oleh pemuda tampan itu. Mulanya diawali oleh gerakan meliup telapak tanagan kiri dari atas ke bawah. Purbajaya terpesona oleh gerak liwakan itu hingga hampir lupa oleh serangan sodokan yang datang dari bawah yang dilakukan tangan kanan, meluncur dari balik liwakan tangan kiri. Purbajaya terkejut namun tak merasa khawatir sebab desiran angin pukulan yang dilontarkan tidak terasa deras. Hanya menandakan bahwa si pelaku tidak menyertakan tenaga dalam yang kuat. Sebenarnya Purbajaya dengan mudah bisa menepis serangan ini kalau saja dalam waktu bersamaan tidak datang serangan lain. Serangan ini datang dari samping kirinya, berupa tendangan lurus mengarah pinggang. Sementara itu dari samping kanan datang pula sodokan kepalan lain. Purbajaya tidak menjadi panik oleh situasi ini. Ki Jaya Ratu yang menjadi gurunya di Karben pernah mengatakan bahwa tubuh manausia dilengkapi pertahanan amat sempurna. Sepasang tangan dan kaki adalah senjata dan sekaligus alat pertahanan amat ampuh. Karena memiliki unsur pertahanan yang kuat itulah maka Ki Jaya Ratu selalu menekankan agar tak takut dengan berbagai pengeroyokan. Asalkan kita sanggup memanfaatkan sepasang tangan dan kaki dengan tepat, anggota tubuh itu bisa digunakan sebagai alat pertahanan dan juga sekaligus sebagai alat untuk menyerang. Dalam latihan ilmu bela diri di Karben, Purbajaya kerap kali dilatih untuk menghadapi pengeroyokan belasan orang bahkan puluhan orang. Oleh karena itulah, dalam menghadapi pengeroyokan enam orang ini, Purbajaya tidak merasa panik. Ada tiga serangan yang datang secara bersamaan, yaitu dari depan berupa sodokan pukulan mengarah hulu hati, pukulan dari samping kanan dan tendangan dari samping kirinya. Bila serangan ini ditepis satu persatu, Purbajaya tidak akan sempat menepisnya. Maka satu-satunya Karo untuk menepisnya adalah sama sekali memanfaatkan ketiga serangan lawan untuk berbalik menyerang tuannya sendiri. Ketika sodokan dari depan meluncur deras, Purbajaya menarik langkahnya ke belakang. Kepalan tangan musuh yang telanjur menyodok dia tangkap perat dan diagunakan untuk menangkis pukulan tangan lain yang datang dari samping kanannya. Si pemukul dari arah depan tampak menyeringai kesakitan karena pergelangan tangannya kena pukul temannya sendiri. Sementara itu dari arah kiri meluncur pula tendangan. Datangnya cukup keras dan cepat. Namun tendangan itu menyapu dua tangan temannya sendiri secara keras pula. Maka berbareng dengan itu terdengar jeritan keras. Jeritan datang dari dua mulut hampir berbarengan. Mengapa tak begitu sebab yang kena sabetan tendangan kaki adalah dua orang sekaligus? Si pelaku tendangan terlihat kaget. Mungkin tak menyangka kalau serangan derasnya malah menyapu temannya sendiri. Dan sebelum hilang kagetnya, dia pun terdengar menjerit pula karena pahanya dipukul keras oleh Purbajaya. Pukulan itu sebenarnya hanya mengandalkan tenaga kasar saja. Kalau menggunakan tenaga dalam barang kali akibatnya bukan hanya sekadar sakit, melainkan paha beserta tulangnya akan wancur. Dalam satu gebrakan, tiga orang sudah dilumpuhkan. Kini tinggal tiga orang lagi. Purbajaya menunggu datangnya serangan baru. Namun ditunggu beberapa saat tak ada serangan. Ternyata tiga orang sisanya sudah menghilang di kegelapan. Sementara yang tiga orang lagi, sambil meringis menahan sakit akhirnya mengundurkan diri dari tempat itu, perci sanjing kena gebuk. Anak-anak santri pun pang menghilang. Kini tinggallah kembali Purbajaya dan Nyimas Yuning. Siapakah mereka, Nyimas Tadatanya. Mereka adalah murid-murid Ki Dita. Yang terlihat begitu marah padamu adalah Aditya, putra tunggal Ki Sanja, Nyimas Yuning Purnama menerangkan dengan nada sedih. Bahkan ada tersirat perasaan khawatir. Hanya itu, Nyimas. Di kalangan sesama anak bangsawan, Aditya disegani para pemuda lainnya. Apakah seharusnya saya pun segan padanya? Nyimas tanya Purbajaya. Hanya dijawab lahan napas oleh Nyimas Yuning. Purbajaya masih belum mengerti, apa yang dirisaukan gadis ini. Barangkali kita akan mendapatkan petaka. Gumam Purbajaya menduga jalan pikiran gadis ini. Dan belum juga kalimatnya berakhir, ke tempat itu datang sekelompok orang. Mereka adalah pemuda yang tadi termasuk Aditya, namun sambil diikuti seorang tua di belakangnya. Nyimas Yuning berbisik kalau orang tua itu adalah Ki Dita. Begitu berhadapan dengan Purbajaya, pemuda-pemuda itu langsung saja mencak-mencak memarahi. Semua telunjuk mereka diarahkan kepada hidung Purbajaya. Ki Guru, inilah dia si anak bengal itu. Lihatlah, si tebal muka ini kendati sudah kami usir namun tetap saja merayunyi Mas Yuning. Diberi peringatan malah marah-marah dan memukuli kami. Dia pasti pemuda jahat dan menyelundup ke sini pura-pura jadi guru mengaji kata salah seorang dari para pemuda itu menunjuk-nunjuk hidung Purbajaya. Pemuda itu bertubuh ceking seperti kurang makan. Ki Dita yang bertubuh gemuk dengan wajah bulat dan berkumis tebal itu tidak menyambut pengaduan ini begitu saja. Dia hanya meneliti Purbajaya dengan tatapan tajam. Purbajaya tidak balas menatap. Bukannya takut kepada Ki Dita. Tapi dia pikir alangkah tak sopan balik menatap pada orang tua dan apalagi Ki Dita seorang guru yang disegani di sini. Namun sebelum kejadian selanjutnya berlangsung, tiba-tiba disatang pula Ki Bagusura. Dia nampak tergopoh-gopoh mendatangi ke tempat di mana banyak orang berkumpul. Ki Guru Dita, ada apakah ini tanyanya mengerutkan alis. Ki Bagusura bertanya dengan nada halus namun kerutan alisnya menandakan bahwa orang tua ini tidak senang ada orang bergerombol memasuki wilayah purinya. Ki Dita belum menjawab, kecuali memandangi para muridnya satu persatu. Terakhir dipandanginya Aditya seolah-olah Ki Dita minta agar anak muda itu yang mewakilinya bicara. Dan benar saja, sebab Aditya maju dan langsung menyampaikan apa terjadi. Tentu saja dengan versi miliknya. Ki Bagus, apakah engkau tidak tahu kalau pemuda culas ini saban malam kerjanya merayu putrimu? Tanya Aditya ketus. Kemudian diri arahkannya matanya yang tajam dan penuh kebencian itu kepada Purbah Jaya. Maksudmu, Purbah Jaya tidak sopan kepada putriku? Tanya Ki Bagusura. Betul begitu. Tidak benar, Ki Bagus, Purbah Jaya menyelah. Ki Dita menatap bergantian ke arah Aditya dan Purbah Jaya, sepertinya dia ingin tahu perkataan siapa yang benar. Demikianpun Ki Bagusura menatap mereka bergantian. Tapi Purbah Jaya guru mengaji putriku, Cetus Ki Bagusura kemudian. Nah, apalagi begitu? Uh, sangat menjijikan Aditya mencibir. Dia calon suami anakku. Apa Aditya terbelalak, seperti amat kaget dengan apa yang didengarnya. Benar, pemuda ini calon suami si Yuning, Ki Bagusura menegaskan kembali. Bohong. Nyimas Yuning sudah bilang padaku kalau tak mau lagi punya suami. Betul kan, Nyimas Aditya menoleh kepada Nyimas Yuning. Yang ditatap hanya menunduk. Betul, kan Aditya mendesak. Betul. Kakang Purbah calon suami saya. Kata Nyimas Yuning akhirnya. Purbah Jaya dan Aditya sama-sama melongoakan jawaban ini. Nyimas, betulkah itu tanya Aditya. Purbah Jaya pun sebetulnya hampir mengatakan ucapan yang sama namun keburu dibatalkan. Kau, kau bohong padaku, Nyimas. Wajah Aditya nampak merah padam. Sepasang tangannya bahkan terkepal. Aditya, mari pulang aja Ki Dita sama berwajah tak senang. Namun pemuda itu masih mengepalkan tinjunya dengan berang sekali. Kau memalukan. Sepertinya gadis di dunia hanya dia seorang kata lagi Ki Dita. Bukan itu yang saya pikirkan. Memang masih banyak gadis yang jauh lebih cantik, lebih sempurna dan lebih utuh. Yang aku tak enak, betapa mudahnya dia membual. Ketika saya pinang, dia bilang belum saatnya. Namun belakangan, dia menikah dengan Raden Yudhakara. Hanya sebentar saja sudah dicampakan. Dan aku mau tolong dia agar jadi istri yang baik, namun pinanganku dia tolak untuk kedua kalinya dengan alasan tak mau punya suami lagi. Nah, sekarang, nyatanya dia masih ingin dipermainkan orang Karben. Rupanya dia masih belum kapok dipermainkan begundal dari Karben teriak Aditya berang. Sudah. Mari kita pulang saja Ki Dita tak sabar dan menarik tangan Aditya. Aditya terpaksa beranjak namun dengan wajah memberngut marah. Anak muda, suatu waktu kita saling jajal kepandayan, kata Ki Dita kepada Purbah Jaya. Tinggallah tiga orang itu. Namun rupanya Ki Bagusura tak mau tinggal terlalu lama. Buktinya dia segera beranjak dari tempat itu. Lain kali kalau mau mengobrol berlama-lama, lebih baik di dalam rumah saja, kata Ki Bagusura. Purbah Jaya mau bicara, kalau-kalau Ki Bagusura salah sangka. Namun orang tua itu keburu pergi. Nyimas, saya heran akan sikapmu tadi. Gumam Purbah Jaya menyesalkan sikap gadis itu. Nyimas Yuning tidak menjawab, melainkan dia pun segera berlalu dari tempat itu. Purbah Jaya menerima habar bahwa Ki Bagusura akan mengemban tugas muhibah ke wilayah Karatuan Talaga. Entah apa penyebabnya orang tua itu mengajaknya pergi. Namun tentu saja Purbah Jaya merasa gembira diajak serta. Pada dasarnya pemuda ini senang memiliki pengalaman. Pengalaman baik ataupun buruk baginya adalah pengetahuan yang bisa menambah wawasannya. Karatuan Talaga sebetulnya tidak begitu jauh dari sumedang larang. Bila berkuda dengan santai, paling lama hanya menghabiskan waktu sekitar dua hari perjalanan atau mungkin tiga hari saja. Namun begitu, sebetulnya Purbah Jaya belum tahu betul di mana persisnya letak ibu negeri Talaga ini. Beberapa bulan silam memang pernah melakukan perjalanan bersama Raden Yudhakara, namun hanya sampai ke lereng timur gunung Cakrabuana lewat wilayah Raja Galuh dan terus ke Guranteng. Sekarang dia diajak serta melakukan perjalanan ke tempat itu tentu saja hatinya berminat. Kibagusura mau mengejatnya, barangkali karena menganggap Purbah Jaya telah dianggap orang sendiri. Namun yang membuat Purbah Jaya merasa adegan jalan, Aditya dan teman-temannya akan ikut serta. Ketika ditanyakan kepada Kibagusura, dia mengatakan kalau perjalanan muhibah ini pun benar mesti diikuti oleh rombongan Kiidita. Banyak murid Kiidita dipersiapkan untuk jadi calon perwira Sumedang Larang. Secara periodik para calon mendapatkan pelatihan mental dan fisik. Muhibah dalam mengunjungi negeri-negeri di luar Sumedang Larang adalah bagian dari kewajiban mereka dalam memenuhi persyarakatan untuk diangkat sebagai perwira, kata Kibagusura. Purbah Jaya mau menegerti akan penjelasan ini dia pun pernah mendengar habar kalau sasana kewiraan yang dipimpin oleh Kiidita ini telah banyak menghasilkan lulusan dan kini banyak menjadi perwira kerajaan. Pemuda Aditya dan beberapa teman-temannya tentu diharapkan akan menjadi perwira handal kelak. Itulah sebabnya perlu menerima bekal e-pengalaman agar kelak bisa mengabdi kepada negara dengan baik. Purbah Jaya mengerti ini. Namun karena hal ini pula, maka kegembiraannya dalam melakukan perjalanan ini menjadi sedikit terganggu. Peristiwa tadi malam tentu susah dilupakan, terutama oleh pemuda Aditya. Dalam perkelahian singkat, dia dan teman-temannya dipecundangi oleh Purbah Jaya. Namun juga yang amat menyakitkan hati Aditya, bukan hanya sekadar kalah bertarung, melainkan juga kalah dalam rebutan cinta. Betapa akan bencinya mereka kepada Purbah Jaya. Sekarang Purbah Jaya malah akan jadi teman seperjalanan. Maukah mereka? Namun sungguh di luar dugaan, ketika mereka tahu bahwa Purbah Jaya ikut serta, mereka malah nampak gembira. Mengapa gembira? Itulah misteri sebab Purbah Jaya menerimanya dengan penuh curiga. Mungkin sudah mereka lupakan peristiwa malam itu, tutur Ki Bagusura. Dugaan Ki Bagusura ini tidak melegakan Purbah Jaya. Dia tetap merasa kalau mereka sebetulnya masih memendam rasa penasaran kepadanya. Namun demikian, Purbah Jaya tak mau mengemukakkah hal ini. Ki Bagusura nampaknya tak memiliki perasaan curiga apapun. Malah malam itu, yang jadi orang bersalah sepertinya Purbah Jaya sendiri. Malam itu jelas-jelas Ki Bagusura seperti menyesalkan kepada Purbah Jaya perihaltu dengan Aditya. Mungkin Ki Bagusura menganggap laporan itu benar adanya. Hati Purbah Jaya mengeluh. Untuk kesekian kalinya dia bertemu lagi dengan pemuda yang mudah emosi dan mudah merasa iri. Mereka menyatroni dirinya malam itu karena iri saja. Iri karena ada gadis di negerinya yang dipersunting pemuda negeri lain. Aditya seperti memendam-dendam kepada Wang Grage sebab mereka pikir semua pemuda karbin tukang permainkan wanita. Ingat ini, Purbah Jaya jadi sedih. Hanya karena perbuatan Raden Yudhaka Ramaka semua pemuda karbin kena getahnya. Hari ini adalah hari pemerangkatan rombongan mohibah. Subuh itu Purbah Jaya baru turun dari surau ketika di pelataran taman dilihatnya Nyi Yuning Purnama berdiri menghadang. Gadis itu seperti sengaja menjegatnya. Ustadz. Gadis itu menyapa pelan. Nyi Mas, saya pergi hari ini. Gumam Purbah Jaya masih ingat peristiwa malam itu. Ini sebungkus makanan, khusus buat bekalmu di perjalanan. Gadis itu menyodorkan sebuah bungkusan penganan. Yang lainnya, bagaimana? Ayah Anda serta Paman Ranu sudah disediakan parada yang lain, jawab gadis itu. Aditya dan teman-temannya? Nyi Mas Yuning menunduk. Saya tak mau ada orang yang iri. Perasaan iri suka mendatangkan musibah, kata Purbah Jaya. Nyi Mas Yuning menghela nafas. Maafkan saya, Ustadz. Kata gadis itu akhirnya. Engkau berurusan dengan mereka, Nyi Mas. Benar. Tadinya ini hanya urusan saya, tapi jadi melibatkanmu juga, Ustadz. Soal apa, sihtanya Purbah Jaya kendatip pun sudah tahu. Ya, karena saya menolak cinta dia. Mengapa menolak? Mengapa kau pertanyakan itu? Sepertinya ada kewajiban setiap pria musti dilayani Nyi Mas Yuning balik bertanya. Engkau gadis pemberani. Namun pada akhirnya, saya nilai kau pun gadis biasa juga, kata Purbah Jaya sedikit menggores. Nyi Mas Yuning tak tersinggung malah tersenyum tipis. Saya memang gadis biasa. Tapi apa sebenarnya maksud perkataanmu, Ustadz tanya gadis itu menatap tajam. Ya, engkau gadis biasa dan terkadang terkesan lugu dalam membuat putusan, kata Purbah Jaya. Adakah yang keliru dalam putusan saya? Bukan sesuatu hal yang keliru. Namun kau bertindak gajil dan membuat orang lain bingung. Malam itu sebelum rombongan Aditya datang, kau menolak perjodohan. Tapi di hadapan semua orang, kau malah mengaku kalau saya ini calon suamimu. Coba, di hadapan semua orang. Bagaimana itu tanya Purbah Jaya penasaran? Kalau saya mengakau hal itu, mengapa mendapatkan pertanyaan balasan seperti ini, Purbah Jaya jadi gelagapan. Ya, apa yang harus dia jawab? Maukah dia menolak kenyataan ini? Maukah dia menyinggung perasaan gadis ini? Mungkin pada mulanya dia mau tolak kehendak ayahnya. Namun sesudah beberapa kali ditimbang, dia putuskan untuk menerima saja. Pengakuan saya malam itu adalah untuk menolongmu dan juga sekalian menolong saya. Saya dihina habis-habisan oleh Aditya. Jadi kalau saya tak katakan engkau calon suamiku, maka hinaannya akan semakin menjadi-jadi. Purbah Jaya melongo dan tak bisa berkata apa. Bagaimana, apa Ustadz keberatan dengan ini Nyimas Yuning mendesak dan Purbah Jaya kembali gelagapan seperti mulut kemasukan air. Saya memang gadis biasa bahkan sudah tak bernilai, Ustadz. Kau tentu tahu apa maksud perkataan Aditya malam itu, keluh Nyimas Yuning parau. Bukan. Bukan itu. Saya tak berferpikir seperti itu, kata Purbah Jaya. Dia takut sekali kalau dirinya menyinggung perasaan gadis itu. Nyimas Yuning berbalik dan Purbah Jaya akan mengejar. Namun dari berada depan ada suara panggilan untuknya. Suara itu mengatakan kalau semua orang sudah siap untuk berangkat. Nyimas. Saya harus berangkat sejenak gadis itu menoleh. Ya, berangkatlah ujarnya dan kembali berbalik. Percakapan yang terakhir ini terlalu singkat sehingga Purbah Jaya tidak bisa merabah apa arti jawaban gadis itu. Sebuah pengharapan agar dia lekas kembali atau kahusiran agar Purbah Jaya memang harus pergi? Ah, ini membingungkan, pikirnya. Kini terdengar suara Ki Bagus surah memanggil-manggil. Ya, saya segera datang jawab Purbah Jaya bergegas. Benar saja, Ki Bagus surah telah siap menantinya. Yang lain sudah lama menunggu. Tapi, apakah kau telah minta diri sama si Yuning? Tanya Ki Bagus surah membuat Purbah Jaya tersipu. Ki Bagus surah nampak berpakaian amat ringkas. Pakainya jenis yang biasa digunakan oleh kaum santena. Golongan pertengahan, yaitu baju kampret dan celana komperang namun terbuat dari kain halus buatan nagri campah. Ikat kepalanya berwarna sama dengan warna bajunya. Keluar dari pekarangan Puri, rombongan Ki Dita sudah menunggu sebanyak empat orang, yaitu Ki Dita dan tiga orang muridnya. Semuanya mengangguk seadanya kepada Ki Bagus surah namun tidak kepada Purbah Jaya. Dan hal ini hanya menandakan bahwa mereka masih memendam rasa penasaran kepadanya. Dengan demikian, rombongan mohibah ini terdiri dari tujuh orang. Mereka naik kuda beriringan. Ki Bagus surah, Paman Ranu dan Purbah Jaya berjalan sejajar dan di belakangnya Ki Dita, Aditya, dituturkan oleh dua orang teman Aditya yang belakangan diketahui sebagai Yaksa dan Wista. Seperti sudah diketahui di bagian depan, rombongan ini akan melakukan perjalanan mohibah ke Karatuan Talaga. Talaga sebetulnya masih berada di bawah Sumedang Larang manakala kedua negeri itu ada di bawah kekuasaan Pajajaran. Namun sesudah pengaruh Karbin masuk, tahapan kekuasaan ini sudah tak begitu kentara. Seng Susu Haunan Jati yang oleh Wali Sang Adinibatkan sebagai panat agama, penata kehidupan beragama, dan Karbin ditunjuk sebagai pusar bumi agama Islam, sudah tak menempatkan negeri-negeri yang ada seperti hirarki pemerintahan semula. Dengan demikian, Sumedang Larang pun kini tak menganggap Talaga sebagai bawahannya lagi, sebab keduanya sama-sama menganggap pusat kekuasaan hanya ada di Karbin saja. Namun sudah barang tentu, kebijakan seperti ini tidak selamanya diakui. Walaupun jumlah orang yang berpikir beda tidak begitu banyak namun tetap mengganggu. Selama menausia diberi kemampuan untuk berpikir dan berkehendak, tidak selamanya jalan pikiran dan kehendak mereka sama. Ketika Sumedang Larang dan Talaga bergabung dengan Karbin saja, sudah terlihat ada kelompok yang tak setuju dan memilih minggir dari percaturan politik. Ada juga kelompok-kelompok tertentu yang malah menginginkan baik Sumedang Larang maupun Talaga tetap mempertahankan kesetiaannya kepada pajajaran. Baik Kang Jeng Pangeran Santri di Sumedang Larang maupun Kang Jeng Sunan Parung di Talaga, ingin mencoba menghalau kelompok-kelompok ini dan tetap berusaha menjalin persatuan dan kesatuan. Maka untuk itulah kedua negara secara berkala saling mengirimkan utusan persahabatan. Perjalanan menuju Karatuan Talaga dilakukan santai saja. Di samping merasa tak perlu melakukan dengan cepat karena tak diburu oleh waktu, mereka pun membutuhkan banyak pengalaman di jalan, terutama untuk keperluan pelatihan tiga orang murid Ki Dita. Tahun lalu calon ksatria dihadang perampok, kata Ki Dita. Oh, yang namanya diserang musuh bukan latihan. Itu sungguhan Wista yang bertubuh ceking kurus berseru kaget. Purbah Jaya ingat, pemuda ceking ini adalah pemuda yang lari duluan ketika Aditya dihajar Purbah Jaya. Dia heran, mengapa pemuda bernyali kecil seperti ini bisa lulus testing dan ikut rombongan ini. Dasar kau penakut, Wista cerca Aditya yang mencongklang di sampingnya. Pertarungan sesungguhnya adalah pelatihan paling baik dan paling sempurna, kata Ki Dita membuat ngeri pemuda Wista. Kalau saja ayahmu bukan pejabat penting, tak nanti kau bisa ikut rombongan ini, Yaksa menyela, membuat wajah Wista merah padam. Jangan bawa-bawa ayah handaku Wista memotong dengan wajah merah padam. Tapi omonganku benar. Kau jangan memalukan ayahmu, desak Yaksa, susah payah ayahmu berjuang agar kau diterima dalam pelatihan ini. Padahal kau tahu, hanya pemuda berkualitas saja yang bisa diterima dalam pelatihan ini, kata Yaksa lagi. Untuk kesekian kalinya Purbah Jaya senyum di kulum. Di mana-mana selalu saja ada yang mengandalkan kekuasaan untuk kepentingan diri pribadi. Cita-cita untuk menempatkan anak menjadi ksatria negara memang merupakan dambaan semua orang tua. Para pemuda pun berhal begitu. Mereka merasa keberadaan dan kebanggaannya akan tercipta bila bisa masuk menjadi jajaran perwira di Sumedang Larang. Kalau ayahnya pejabat, maka seng pejabat akan berupaya memasukkan anaknya jadi perwira. Perwira adalah batu loncatan untuk menjadi pejabat penting di istana. Jadi seng ayah musti mempersiapkan anaknya juga agar kelak menjadi pejabat di sana. Dengan masuknya engkau, sebetulnya ada orang lain yang peluangnya tertutup padahal dia lulus testing, kata Kidi tak ikut menyela. Tapi aku sebagai gurumu takkan putus asa. Asalkan engkau sanggup memperlihatkan kemampuan, semua orang tidak akan kecewa kepadamu, sambungnya. Pemuda Wista mengangguk-angguk mengiakan walaupun ada rona merah di wajahnya karena banyak diperingatkan orang. Ini adalah perjalanan mohibah yang cukup berat. Namun dengan demikian akan merupakan ajang pelatihan yang baik bagi Gan Wista. Saya yakin, sepulangnya dari muhibah ini, Gan Wista pasti punya pengalaman berarti, kata Paman Ranu memberikan semangat sambil melecut kudanya. Rombongan bertujuh ini masing-masing mengendarai seekor kuda yang gagah dan tinggi besar. Mereka adalah kuda-kuda pilihan, khusus didatangkan dari Sumba melalui pelabuhan Muharajati, Karben. Tentu saja tidak semua orang mendapatkan fasilitas istimewa seperti ini, kecuali orang-orang tertentu yang dihargai pemerintah. Kata Ki Dita dan Ki Bagusura, kuda-kuda ini terbaik di negerinya. Bila melakukan perjalanan cepat tanpa henti, maka kuda gagah ini bisa berlari selama dua hari penuh tanpa makan dan minum. Dan bila kuda-kuda ini dipacu, sebenarnya menuju Karatuan Talagat tidak akan menghabiskan waktu dua hari. Namun kata Ki Bagusura, kuda mahal perawatannya pun mahal. Kalau terjadi apa-apa pada kuda ini, negara akan banyak dirugikan. Justru karena kuda ini mahal, maka mereka menggunakannya dengan apik sekali. Mereka berpendapat, kuda mahal harus dijaga keutuhannya. Jangan sampai sakit apalagi cedera. Sebab kalau begitu, perawatan akan lebih mahal mengurus kuda ketimbang orang yang sakit. Lagi pula semakin santai di perjalanan dan semakin lama menempuh perjalanan, maka akan semakin banyak menerima pengalaman berharga, terutama bagi calon ksatria. Dan benar saja, karena perjalanan dilakukan berlama-lama, maka banyak pengalaman dilalui, termasuk pengalaman penting yang selalu ditunggu. Di tengah jalan, di tengah hutan pohon pinus, mereka dihadang orang jahat. Ketika itu rombongan baru saja memasuki kawasan hutan penus di tepi sungai Cimanuk. Di daerah ini kerap kali kaum pedagang antara dua negeri selalu dihadang perampok. Perampok ini bisa saja penjahat biasa namun bisa juga karena alasan politik. Seperti yang pernah diketahui oleh Purbajaya Kemelut berkepanjangan antara Karbin dan Pajajaran telah melahirkan berbagai perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Melemahnya kekuasaan Pajajaran di wilayah timur dan utara telah menyebabkan banyak negara kecil di wilayah itu memilih memindahkan kesetiaannya kepada Karbin. Namun tentu saja tak semua orang punya pendapat seperti itu. Ada juga kelompok yang tetap mempertahankan kesetiaannya kepada Pajajaran. Namun kelompok seperti ini kebanyakan terasing dari percaturan negeri bersangkutan. Dan walaupun tidak terang-terangan dianggap musuh negara namun mereka terputus komunikasinya dari dunia ramai. Di Karatuan Sumedang Larang pun ada yang ingin mempertahankan kesetiaannya kepada Pajajaran. Begitupun di Karatuan Telaga. Mereka yang berbeda haluan memilih mengasingkan diri. Namun yang sikapnya keras, memberontak, membuat kekacauan atau malah menjadi perampok. Mereka tinggal di gunung, di hutan lebat dan untuk mempertahankan hidupnya, kerjanya mencegat kaum pedagang di sepanjang jalan pedati antara Galuh, Ciamis, dan Pakuan, Bogor. Sejak zamannya Kangjeng Prabu Seribaduga Maharaja-Raja Pajajaran yang pertama, 1482-1521 Masehi, telah dibangun semacam highway pajajaran yang menyambungkan wilayah Galuh dengan Pakuan. Jalan raya penghubung kehidupan politik dan ekonomi ini dari Galuh menuju Kawali, Raja Galuh, Talaga, Sumedang, terus ke utara ke wilayah Sagarah Rang, Subang, ke barat menuju Cikau, wilayah Purwakarta, Tanjung Pura, Karawang, agak memblok lagi ke selatan menuju Muara Beres, wilayah Bekasi, Cibarusa, Cileungsi, dan kembali menuju arah barat sampai ke Dayo, Ibu Kota, Pajajaran yaitu Pakuan. Dari Pakuan sebenarnya jalan ini terus bersambung ke wilayah Karatuan Tanjung Barat di tepian sungai Cisadane dan akhirnya langsung menuju ke wilayah Banten. Jalan raya ini sudah biasa dilalui pedati kaum saudagar atau perjalanan para petugas negara dalam berkomunikasi dengan negeri-negeri di sepanjang itu. Namun karena perubahan politik, jalan raya sepanjang ini kini tidak lagi digunakan secara sambung-menyambung sebab telah dibatasi oleh kepentingan berbeda antara kardian dan pajajaran. Rombongan kibagus surah pantas diminati para penjahat sebab selain mereka menunggang kuda bagus, jenis pakaian yang mereka kenakan pun amat menandakan bahwa yang sedang berkuda beriringan ini adalah kaum bangsawan. Apalagi pada punggung kuda paman ranu baik di kiri maupun di kanannya menggandul peti-peti kayu cendana berukir indah. Peti-peti ini oleh purbajaya diketahui sebagai benda-benda cendera mata yang sedianya akan diserahkan kepada penguasa Karatuan Talaga. Ranu, jaga peti-peti itu. Kibagus surah memperingatkan akan adanya bahaya. Ya, amankan barang-barang itu, gumam kidita. Namun aneh sekali, metu kidita berbinar-binar seperti bergembira. Mengapa dihadang perampok malah bergembira, pikir purbajaya. Namun belakangan akhirnya sadar. Barangkali ini dianggapnya sebuah peristiwa. Baik bagi orang-orang yang tengah menjalani latihan. Bukankah pernah dikatakan bahwa pertempuran sesungguhnya merupakan pelatihan paling sempurna? Maklum akan isi hati kidita, purbajaya tidak ikut maju. Apalagi baik kibagus surah maupun paman ranu, bahkan kidita sendiri, enak-enak saja duduk di atas punggung kuda. Turunlah kalian semua. Dan kalau ingin selamat, serahkan peti-peti berukir itu teriak perampok. Juga uang-uang kalian. Uang apa saja, apakah itu uang logam dari Portegis, Cina, Champa, Parasi atau uang jenis apapun, teriak yang lain. Kuda kalian pun harus ditambat di sini. Haha, itu kuda bagus, cocok untuk digunakan di pegunungan. Jangan lupa pakaian mereka, Jaya. Ya, betul, tanggalkan pula pakaian kalian. Itu buatan wilayah Hindustan. Di sini barang seperti itu susah. Semua anggota perampok saling mengeluarkan pendapat yang pokoknya meminta agar semua harta yang ada pada rombongan mohibah ini diserahkan pada mereka. Bergetar hati purbajaya. Jumlah perampok ada sekitar 15 orang. Bukan takut pada mereka, pohanggota mohibah 7 orang dirasa cukup melayani mereka. Tapi masalahnya, yang harus melawan perampok sudah diputuskan hanya tiga orang saja, yaitu mereka yang sedang menjalani pelatihan. Ketika purbajaya melirik, nampak tiga orang calon eksatria itu wajahnya tegang. Wista belum apa-apa malah sudah mengucurkan keringat deras di seluruh wajahnya yang ceking. Ketika Ki Dita memerintahkan mereka, Aditya dan Yaksalah yang lebih dahulu meloncat. Sementara Wista masih terlihat duduk di atas punggung kuda dengan tubuh mendadak bongkok. Purbajaya belum bisa menduga, mengapa murid-murid Ki Dita tidak meloloskan senjata masing-masing padahal pedang sudah siap dipinggang. Mungkin mereka tak berhati kejam dan tak mau melumpuhkan lawan hingga terluka apalagi membunuh. Namun bisa juga karena alasan lain. Dasar gerakan ilmu kewiraan mereka mengandalkan kehalusan. Bila sedang latihan pun, gerakan mereka diiringi petikan dawai kecapi dan alunan suara suling. Sementara golok dan pedang hanyalah lambang dari kekuatan kasar. Lawan cepat menduga bahwa mereka akan mendapatkan perlawanan. Karena itu, mereka bersiap untuk mengepung. Aditya dan Yaksa sudah bergerak ke depan. Sementara Wista masih tak beranjak dari punggung kuda, kecuali wajahnya yang pucat pasi. Namun tingkah dua-duanya sebetulnya tak disetujui purbajaya. Wista amat memalukan tapi Aditya dan Yaksa pun amat semerono. Mereka mendahului melakukan serangan amat tidak tepat. Dengan jumlah tenaga hanya terdiri dua orang saja lebih baik mengambil posisi bertahan ketimbang menyerang. Taktik bertahan tak selamanya punya arti tidak menyerang. Dalam bertahan paling tidak bisa. Mempelajari gaya serangan lawan. Menurut hemat purbajaya kita baru bisa melakukan serangan total kalau sudah bisa mengukur seberapa jauh tingkat kepandaian lawan. Optimiskah Aditya dan Yaksa kalau kepandaian mereka sanggup mengungguli lawan? Maka pertempuran pun terjadilah. Aditya dan Yaksa menghambur ke depan, disambut pula oleh serbuan yang sama dari pihak lawan dengan senjata terhunus. Aditya dan Yaksa dikepung rapat. Golok dan pedang menerjang kedua orang itu dari kiri, kanan dan depan. Kalau orang biasa menerima serangan seperti itu, barangkali hanya dalam sesaat tubuhnya sudah tercincang habis. Tidak demikian dengan Aditya dan Yaksa. Dan purbajaya boleh memuji sebab kedua orang pemuda itu bisa menghindari berbagai serangan lawan dengan cukup baik. Untuk beberapa lama, pertempuran ini enak ditonton. Para pengepung yang beringas, ditepis oleh gerakan amat halus dan indah dilihat. Bagi orang awam, tontonan ini lebih terlihat aneh. Masa sabetan golok dan pedang hanya dikelit dengan gerak tari. Tapi purbajaya bisa menikmatinya dengan baik. Betapa tarian itu memperlihatkan gerakan taktis dan amat pas. Serangan pengepung, ditepisnya dengan kelitan-kelitan yang tak memerlukan tenaga tapi pas dalam membuyarkannya. Amat indah. Namun sampai kapan ini akan berlangsung? Nampaknya kedua orang pemuda itu terlalu asik memperagakan taktik bertahan, padahal dalam gebrakan pertama, justru mereka yang menyerang. Ini amat tidak efektif. Baik Aditya maupun Yaksa telah mengabaikan prinsip bertempur. Harus diingat, bertempur itu untuk mengalahkan. Jadi kendati yang dilakukan adalah taktik bertahan, namun tujuan utama tetap harus mengalahkan lawan. Apapun yang dilakukan, tujuan akhir adalah kemenangan. Purbajaya pernah diajari oleh Paman Jaya Ratu, bahwa setiap kali lawan menyerang, makan akan terkuak kekosongan pertahanan. Itulah peluang kita untuk balik menyerang. Purbajaya menilai, sebetulnya rombongan perampok ini hanya memiliki tenaga kasar saja dan kepandainya pun biasa-biasa, tak ada yang istimewa. Hanya tampang dan gerakannya serangannya saja yang ganas sebab tujuannya mungkin untuk menakut-nakuti lawan. Setiap serangan, mereka lakukan dengan membabi buta, kurang terarah dan terkesan semerono. Lawan yang begini amat mudah dipatahkan serangannya dengan kero memanfaatkan tenaganya. Namun sungguh aneh, peluang-peluang seperti ini tak dimanfaatkan oleh Aditya dan Yaksa. Desengajakah ini? Purbajaya teringat, ketika dia diserang pemuda ini beberapa hari lalu, Aditya malah bernafsu ingin mengalahkan dirinya. Serangannya malah tidak memperlihatkan kehalusan gerak sebab waktu itu Aditya tengah geram dan penuh emosi. Gerakannya ganas dan terkesan ingin melukai bahkan membunuhnya. Namun kenapa kepada komplotan perampok ini baik Aditya maupun Yaksa seperti punya perasaan wulasasi? Barangkali dua orang murid ini ingat pesan guru bahwa perjalanan ini dianggap sebagai ajang pelatihan semata. Kalaupun musti bertarung betulan tapi jangan sampai membunuh betulan. Begitu barangkali. Sementara beberapa hari lalu kepada Purbajaya malah dianggapnya sebagai ajang sungguhan dan musti membabat habis dirinya. Sialan benar, pikir Purbajaya sambil terus menyaksikan jalannya pertempuran. Terlihat ada tiga orang yang sekaligus mencecar Aditya dengan pedangnya. Dua orang datang dari samping dan seorang lagi berada di tengah. Ketiga serangan itu diarahkan ke bagian tubuh paling lemah. Serangan dari kiri sebuah tusukan pedang mengarah perut samping bagian kiri dan serangan pedang kedua datang dari kanan akan mengarah perut bagian kanan. Sementara penyerang dari depan mengayunkan senjatanya untuk memenggal kepala. Dengan amat cepatnya Aditya mundurkan langkah sambil doyongkan tubuh ke belakang. Kedua tusukan pedang luput tak mengarah sasaran dan ayunan dari depan yang mengarah leher pun hanya lewat sejengkal saja dari sasaran. Namun ketiga orang itu terus mencecarnya dengan serangan-serangan susulan sehingga Aditya men mundur terus padahal dari belakangnya penyerang lain mulai berdatangan pula. Dari belakangnya, ada tiga tusukan trisula yang sekaligus ingin menerobos ke punggung pemuda itu. Wista, bantu aku teriak Aditya sesudah mencetuhkan diri ke atas tanah berdebu guna menghindari tusukan tiga buah trisula. Purbajaya, sialan kau malah diam saja giliran Wista yang teriak kepada Purbajaya. Lo, aku kan tidak ikut latihan jawa Purbajaya masih menklok di atas punggung kuda. Bangsat! Kau ini pengecut sekali Wista mencoba menyabetkan ujung cameti kuda terbuat dari ekor ikan pari ke arah wajah Purbajaya. Sudah barang tentu Purbajaya tidak mau begitu saja wajahnya kena sabetan ujung cameti. Dengan miringkan wajah sedikit saja cameti berlalu tak mengarah sasaran. Wista penasaran serangannya gagal. Maka lagi-lagi dah menyerang dengan cameti, namun juga lagi-lagi dia gagal. Karena kesal, akhirnya Wista malah mengejar-ngejar kemana kuda Purbajaya beranjak. Melihat adegan ganjil ini, ada beberapa anggota perampok yang ketawa karena merasa lucu. Namun Ki Dita wajahnya merah padam. Mungkin marah dan malu oleh sikap Wista. Wista, berhenti kau teriak Ki Dita gemas. Namun ujung cameti pemuda itu sudah terlanjur melayang lagi. Dan kali ini Purbajaya sudah tak sempat lagi menjauhkan kudanya. Maka satu-satunya jalan ialah menarik ujung cameti keras-keras. Tak ayal tubuh Wista terjengkang ke depan. Selakanya, tubuh Ceking itu malah jatuh di tengah arna pertempuran. Maka akibatnya, Wista pun jadi sasaran penyerangan para perampok. Baru saja Wista berdiri, sudah disambut hujan serangan. Pemuda Ceking ini berteriak dan matanya membelalak saking terkejut dan ngerinya. Dia jumpalitan beberapa kali ke belakang dan jatuh berdebuk di atas tanah keras berbatu. Sambil menyeringai kesakitan, Wista mencoba duduk. Namun baru saja hendak bernafas, serangan lain datang mencecarnya. Untuk kedua kalinya, tubuh Wista jumpalitan lagi. Boleh jadi Wista penakut. Namun gerakan saltonya sebetulnya boleh juga. Walaupun lintang pukang dan terlihat tak tenang, nyatanya dia berhasil menggagalkan semua serangan lawan. Menurut penilaian Purbajaya, pemuda ini sebetulnya punya bakat juga. Hanya saja yang membuat gerakannya buruk karena ketenangannya diganggu rasa takut. Yang nampak mengkhawatirkan perasaan Purbajaya malah nasib pemuda Yaksa. Dia memang pemberani namun sembrono, tak beda dengan Aditya. Mungkin juga karena didasarkan pada sikapnya yang agak pemberang. Beberapa hari lalu pemuda ini ikut mengeroyok Purbajaya di Taman Puriki Bagusura. Pemuda ini terlihat garang dan kalau bicara selalu mengejek. Hanya menandakan Yaksa ini orang tinggi hati. Menurut Purbajaya, orang boleh berani namun sikap hati-hati tetap harus dijaga. Di sepanjang jalan, Yaksa suka berkilah kalau kejahatan tak boleh dibiarkan. Engkau juga orang jahat karena suka menggoda wanita katanya pada Purbajaya. Yaksa tetap menuduh kalau Purbajaya telah berlaku cabul, atau sekurang-kurangnya telah mencoba merayu wanita sebab malam-malam mengobrol berduaan di Taman dan itu melanggari etika sopan santun. Ingat ini Purbajaya senyum sendiri. Lelaki ngobrol dengan wanita masuk ke dalam tindak kejahatan. Begitu dalam kamus Yaksa. Makanya tak heran malam itu Yaksa amat marah, sama marahnya dengan Aditya. Yaksa amat bernafsu untuk memukul dan mencederai Purbajaya. Sekarang dalam menghadapi perampok, alasan untuk melenyapkan kejahatan dari muka bumi semakin jelas. Makanya Yaksa bertempur penuh semangat walau ya, dilakukan dengan semerono. Bila Aditya hati-hati saking tak mau menyerang adalah Yaksa yang kebalikannya. Dia terus-terusan menggempur lawan kendati tak memikirkan akan risikonya. Banyak pukulan telak menghunjam tubuh lawan namun taurung dia pun terkena beberapa sabetan senjata tajam. Kini suasana sudah amat membahayakan ketiga orang itu. Kepungan semakin rapat dan serangan semakin gencar. Bila keadaan dibiarkan berlarut-larut, tentu akan berakibat buruk kepada nasib para pemuda itu. Purbajaya ingin minta izin untuk bergabung dan terjun ke arna pertempuran. Namun pada saat yang sama, Kidita sudah turun tangan. Hanya dalam waktu yang singkat, belasan anggota perampok itu lintang pukang dihajar Kidita. Para perampok bagaikan daun kering tertiup angin. Tubuh-tubuh mereka berterbangan ke sana kemari, sisanya jadi bulan-bulanan ketiga orang muda itu. Tak ada yang mati memang. Tapi tubuh para perampok bergeletakan. Beberapa di antaranya berguling-guling sambil mengerang kesakitan. Yang tersisa mungkin yang agak jauh dari arna saja. Dan mana kala melihat banyak teman-temannya rontok, mereka pun segera mengambil langkah seribu, membiarkan yang luka begitu saja. Aditya dan Kidita menghampiri yaksa yang terluka di beberapa bagian tubuhnya. Sementara Wista bergegas menghampiri Purbah Jaya. Selamat. Kau hebat, Wista. Purbah Jaya ingin menyalami pemuda itu. Namun Wista mengelak. Dan plak-plak, tangan Wista melayang dua kali menampar pipi kiri dan kanan Purbah Jaya. Huh, dasar pengecut teriak Wista berang. Purbah Jaya menatap pemuda itu dengan senyum esam. Kau patut dicurigai. Barangkali engkau memikirkan kami mati di sini teriak Wista lagi marah sekali. Yaksa banyak menerima luka berdarah. Namun demikian, Purbah Jaya mendapatkan kalau itu sebenarnya hanya luka biasa dan tak membahayakan nyawanya. Untuk mengeringkan luka itu, Purbah Jaya sengaja mengumpulkan daun-daun sirih yang kebetulan banyak terdapat di sekitar hutan. Sesudah itu dia menghampiri Yaksa. Mau apa kau kesini Wista yang tengah merawat luka temannya berkata ketus. Purbah Jaya segera menyodorkan lembaran daun sirih. Tidak perlu. Pergi sana kata Wista menepiskan sodoran tangan Purbah Jaya. Purbah Jaya tak banyak bicara, berjingkat menghampiri Paman Ranu. Paman, tolong tumbuk yang halus lembar daun sirih ini. Lantas borahkan pada luka Yaksa, kata Purbah Jaya menyodorkan daun sirih. Dengan sigapnya, Paman Ranu mengerjakan apa yang diminta Purbah Jaya. Sesudah itu memborahkan ramuan itu ke setiap bagian tubuh Yaksa yang luka. Melihat Yaksa mau menerima pertolongan yang bukan dari Purbah Jaya, pemuda ini hanya senyum asam. Aneh sekali, pikirnya. Hanya karena satu masalah saja orang bisa punya kebencian sebesar itu. Hanya satu masalah? Hanya sebesar itu? Benarkah? Purbah Jaya ingat ucapan Nyimasyuning Purnama. Betapa Aditya sakit hati karena beberapa kali cintanya ditolak, sementara gadis itu mandah saja dipermainkan lelaki lain. Tapi Aditya merasa bermasalah dengan kita bukan melulu urusan si Yuning saja, kata Ki Bagus Surah di saat-saat istirahat di tengah perjalanan, sebetulnya itu juga bawaan dari masalah ayahnya juga, lanjut orang tua itu. Aditya itu anak pejabat penting di Sumedang Larang bernama Kisan Jadirja. Sesama pejabat ada yang bersaing ingin duduk paling dekat dengan Kang Jeng Pangeran Santri. Untuk itu, mereka berupaya untuk menjadi orang terpercaya.